Halo guys, welcome back to my channel, my brother ku ya Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung Saya akan sharing di kesempatan kali ini Awalnya masuk air, LCD normal, disimpan di dalam beras, LCD jadi blank Kemudian bagus kembali, ini Realme C25Y Awalnya masuk ke konter kami, itu LCD-nya itu masih bergambar, masih bagus Namun tombol power atau tombol on-off-nya itu nggak berfungsi Kamu lihat disini, saya pencet-pencet tombol on-off-nya namun tidak berfungsi kayak gitu Sehingga dibawalah sama orang yang punya HP ini ke konter kami Dan teman-teman bisa lihat kaca kameranya masih ada air yang pada mengembun disitu belum mengering gitu Nah, jadi ini masuk air, masih dipakai, masih dipakai, satu malam masih dipakai Nah, pas keesokan harinya sekalinya tombol on-off-nya tidak berfungsi Makanya dibawalah ke konter kami, takutnya rusak kata orang yang punya HP ini Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini kita akan membongkar HP ini Kita akan menyimpan HP ini di dalam beras untuk pengeringannya guys ya Ini untuk LCD-nya masih bergambar, namun kalau teman-teman lihat itu ada bercak-bercak air yang masih basah di LCD-nya itu Nah, itu kaca kameranya, wih di kaca kameranya itu guys Teman-teman bisa lihat, itu masih basah Kita cucuk SIM tray-nya, kita keluarkan SIM tray-nya, kita akan buka backdoor-nya ya Oke, kita ambil dari atas plastik SIM tray-nya itu, karena plastiknya itu lemah Oke, kita ambil atau kita buka pakai kuku kita Kalau kuku kamu pendek dan sakit, ya gunakanlah alat congkel ya Oke, nah ini kita sudah membuka tombol power-nya, sudah tidak bisa dipencet, sudah tidak berfungsi Namun, kayak LCD-nya masih bergambar, tas screen-nya masih berfungsi juga Oke, kita buka dulu backdoor-nya ini Ya, dan sudah kebuka Dan, oh, air yang masih menggumpal-gumpal di situ, menggenang di situ Itu sebenarnya bahaya guys ya Nah, itu harus kita keringkan ya, seperti itu Jadi, kalau tombol on-off-nya ini kagak rusak ya, masih dipakai aja nih HP-nya Karena tombol on-off-nya rusak, orangnya khawatir akan bertambah rusak di lain-lain Ya, nah, misalkan kayak LCD-nya apa Nah, sehingga orangnya membawa ke sini Kalau seandainya tombol on-off-nya kagak rusak, itu ya belum tentu dibawa ke sini Maka dari itu, kita langsung bongkar HP-nya Masih segel bautnya, belum pernah di-service HP-nya Nah, kita buka semua baut yang ada Kita akan buka plastik penutup mesin PCB HP ini ya Nah, di situ ada beberapa biji baut dan Oh, itu masih segel Kita buka segelnya ya, kita buka bautnya Oke, di sini kita lepas plastik penutup mesin PCB Nah, itu masih ada air juga di dalam-dalam itu Kita lepas kabel finger pin Iya, kita lepas itu ada beberapa kabel fleksibel Ada 3 kabel fleksibel baterai, LCD dan charger Dan kita tekan tombol power Ya, memang dari awal tombol on-off-nya ini Atau tombol power-nya kagak mau berfungsi Ya, kemasukan air guys ya Seperti itu Oke, nah, maka dari itu Ini saya langsung akan copot saja kabel baterainya Karena mau dimatikan Mau dimatikan di tombol power-nya Itu nggak berfungsi guys ya Seperti itu Nah, oke Biasanya digoyang-goyang itu muncul tuh ya Gambar LCD-nya Namun ini Kagak muncul ya Kadang-kadang muncul Kadang-kadang Nggak Nah, itu Kalau digoyang-goyang Kadang muncul gambarnya Kayak gitu Oke Nah, di sini Nah, tuh Air yang Masih ada di dalam LCD-nya Menyebabkan Bercak-bercak Nah, oke Di sini touchscreen-nya pun masih aman ya Tours screen-nya masih aman Tuh, namun LCD-nya masih basah di bagian dalam Masih basah tuh Teman-teman bisa melihatnya Oke Tuh, itu bercak-bercak guys ya Tuh, teman-teman bisa melihatnya Ya, nah brightness-nya aman Ya, nah ini Langsung aja bang Kita akan buka Atau lepas Kabel fleksibel baterainya Karena nggak bisa dimatikan Lewat tombol on-off Ya, oke Di situ ada dua lagi Kabel fleksibel chargernya kita buka Ya, kabel fleksibel LCD-nya juga Kita buka Nah, oke Nah, di sini Nah, oke Kabel antenanya Kita buka juga Hati-hati membuka antena itu Kabel antena Kalau posisinya salah Dan kita paksa Bisa terikut tuh Konektor atau kepala Yang menempel pada Mesin HP itu Jadi, harap di sini Betul-betul Atau hati-hati Dan Pas ya Dengan cara Pas ya Dengan posisi yang pas Membuka Kabel antenanya Nah, di sini Masih basah tuh Mesin PCB-nya Di frame atau tulang tengahnya Pun masih basah Di sini Saya akan mencoba Melepas semua Kameranya Ada tiga Ada tiga biji Tiga biji kamera belakang Sebiji atau Satu kamera depan Ya, nah Jadi totalnya Empat biji atau Empat pieces Satu empat unit Kamera Kita lepas semua Kameranya Ini Saya akan menyimpan HP-nya Di dalam beras Guys Nah, ini Seharusnya Kalau masuk air Kayak gini Bagaimana caranya HP itu Diputuskan Daya baterainya Takutnya Kalau Masih ada Aliran Listrik Yang mengalir Kepada mesin Sementara mesin itu Masih basah Nah, itu Dihawatirkan Akan membuat Shot atau Konslet Atau menghanguskan Komponen-komponen Gitu Nah, di sini Kita bersihkan Pakai cairan thinner Dulu aja Nah, untuk Kaleng yang menempel Di mesin itu Tidak bisa kita bongkar Atau kita buka Karena Di solder ya Bersolder Sama Mesin PCB-nya itu ya Kaleng penutup IC-IC Atau komponennya Nah, kameranya Kita bersihkan Di soket-soket Atau dicucukan Kameranya itu Semua kita bersihkan Ya, kayak gitu aja Mesinnya juga Sudah kita bersihkan Iya, oke Di sini Oh, kaca kamera Atau tas screen Bagian depannya itu Ya, kaca kamera Sekaligus tas screen-nya itu Itu mengembun juga Kita bersihkan Dan cairannya Cairan thinner-nya Untuk merek Apapun itu bisa Tapi saya menggunakan Cairan Avian B asli guys ya Kita amankan dulu Kabel fleksibelnya ini Karena kita mau simpan Di dalam beras Guys ya Nah, itu kita amankan Kabel fleksibel Baterainya Jangan sampai Menyentuh ke frame Atau tulang tengah Karena frame Atau tulang tengah itu Bisa mengalirkan listrik Ya, takutnya Ya, terhubung Positif Negatif Nanti baterai kamu Meledak lagi Ya, nah oke Nah, itu ada beberapa Kamera Sama fingerprint Ya, kita Taruh di plastik Bungkus es batu Kenapa bang Di plastikin Karena ini Mau disimpan Di dalam beras Kalau kita langsung simpan Takutnya beras itu Masuk ke sela-sela Mesin HP Gitu kan Dan Bubuk-bubuk Atau debu beras itu Jangan sampai Mengenai HP Gitu nah Jadi ini kita Kresekin Bukan kresek Masukkan ke dalam Bungkus es Bungkus es batu Gitu kan Nah, baru kita simpan Ke dalam beras Nah, ini kita lipat-lipat aja Plastiknya ini Dan gak kita tutup Supaya nantinya Udaranya bisa keluar masuk Ya Nah, oke Dan menyimpan di dalam beras itu Adalah Efektif ya Cara yang paling efektif Untuk Mengeringkan HP Lebih efektif Daripada Menjemur Di bawah Panasnya teriksinar matahari Dan dinginnya Kulkas atau freezer Jadi Lebih aman Daripada harus disimpan Di dalam kulkas Nah, disini Nah, itu adalah Berasnya guys Ya Nah, kayak gitu Kita akan Masukkan dulu aja Ke dalam Bungkus es batu Kita akan kubur Di dalam beras Untuk estimasi Waktunya Itu biasanya Saya diamkan HP Saya diamkan HP-nya ini 3 hari 3 malam Lamanya ya Nah, untuk menunggu Airnya itu kering Secara maksimal Ya Ya, oke Kita masukkan ke dalam Bungkus es batu Plastik bungkus es batu Kita Taruh di dalam beras Ya, kita akan Mendiamkan HP-nya ini 3 hari 3 malam Lamanya guys Ya, oke Oke, disini Saya akan skip Kita akan lanjut lagi Ke pengambilan HP ini Jadi setelah 3 hari 3 malam Kita mengambil HP ini Dari dalam beras Oke Terus skip Sudah videonya Ini sudah 3 hari 3 malam Saya sudah menyimpan HP ini Dan ya Ini kita akan Membuka Atau mengambil HP-nya Dari Dalam beras Ya, oke Dan saya tidak Menutup Plastiknya ini Supaya anginnya Atau udara itu Bisa keluar masuk Ya Jadi di dalam beras itu Suhunya dingin guys Ya Akan bisa Mempercepat Pengeringan Pada HP Ya Dingin dan aman Ya Aman daripada Disimpan di dalam Kulkas Dan aman daripada Disinarin Di panas matahari Ya Oke Dibawah trik sinar matahari Ini lebih aman Dan itu HP-nya Kita akan memasang Semua Apa yang Terlepas Atau apa yang Kita lepas tadi Nah disini Itu awalnya Guys Setelah kita pasang Ya Kembali Semua apa yang Kita lepas Nah Ternyata Disini LCD-nya itu Masih bergambar Masih bergambar LCD-nya Masih menampilkan Gambar Namun Tidak sampai Satu hari Kemudian LCD-nya itu Ngeblank LCD-nya ngeblank Ya Nah Awalnya Masuk ke Konter kami Itu kan LCD-nya baik-baik Saja bergambar Ya Walaupun Ada basa-basa Eh Tidak 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 Ambil dari Dalam Beras Ternyata LCD-nya Tidak Menampilkan Gambar Ya Jadi Kita Ngomong Apa Abadanya Guys Ya Kepada Yang punya HP ini Ya Seperti itu Awalnya Memang LCD-nya itu Ada gambarnya Namun Pas dikeringkan Ternyata LCD-nya itu Blank Nah Itu Ya Kaca Kamera Sekaligus Task Screen-nya Udah kita Bersihkan Pakai Tisu Takutnya Kemasukan Debu Karena Disimpan Di dalam Beras Walaupun Kita Taruh Di dalam Plastik Bungkus Es Batu Nah Kita Pasang Dulu Aja Kamera Kameranya Ini Jadi Disini Ditandai Kameranya Jangan Sampai Ketukar Karena Ada Dua Kamera Yang Gedenya Sama Jangan Sampai Ketukar Makanya Disini Ditandai Sebelum Dilepas Seperti Itu Nah Jadi Saya Udah Berusaha Menjelaskan Kepada Pelanggan Sebagaimana Adanya Gitu Kan Nah Jujur Apa Adanya Memang Awalnya Masuk Ke Konter Kami Ini Memang Bergambar Namun Pas Dikerinkan Ya Setelah 3 hari 3 malam Kita Ambil Dalam Berlas Nggak Kita Apa Tidak Taunya LCD Tidak Menampilkan Gambar Ya Mungkin Ketika Masuk Ke Konter Kami Itu Kan Basah Nah Mungkin Itu Proses 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 Untuk Terjadinya Gangguan LCD HP Itu Napas Udah Kering Efeknya LCD Tidak Menampilkan Gambar Nah Itu Kita Krik Dulu Tombol On Off Itu Guys Kita Krik Dulu Tombol On Off Dan Tombol Volumenya Supaya Supaya Sensitive Nantinya Atau Supaya Jalurnya Terhubung Ketika Mesinnya Ini Dikenakan Pake cairan thinner Juga Hati-hati Dalam Mengkrik Jangan Sampai Melukai Atau Mensobek Tombol Tombol Ini Kabel Flexible Tombol Ini Jangan Sampai Rusak Gara-gara Cutter Nah Disini Kita Amplas Juga Kuningan Konektor Ke Mesinnya Ini Yang Ada Di Mesin Ini Supaya Ketika Dipasang Itu Sensitive Seperti Itu Oke Sampai Disini Kita Akan Memasang Semua Apa Yang Terlepas Atau Apa Yang Kita Lepas Tadi Kita Akan Pasang Semua Namun Disini LCD Masih Masih Bergambar Hanya Saja Setelah Beberapa Jam Gak Sampai Satu Hari LCD Tidak Menampilkan Gambar Udah Kita Bilang Sama Orang Yang Punya HP Ini Syukurlah Bisa Paham Dan Ya Bilangnya Kalau Mau Diganti LCD Tascreen Ya Bentar Dulu Karena Budget Belum Juga Ada Nah Maka Dari Itu HP Disuruh Simpan Saja Dulu Ya Udah Saya Simpan Dan Ya Nanti Kita Lanjut Cerita Ini Kita Bereskan Dulu Aja Nah Itu Kabel Flexible Oh Bukan Kabel Fleksible Kabel Antena Kabel Antenanya Udah Kita Bereskan Udah Kita Pasang Udah Kita Pasang Juga Kabel Fleksible Baterai LCD Dan Charger Kita Pasang Kabel Flexible Dan Fingerprint Ya Oke Dan Kita Kenakan Plastik Penutup Mesin Ini Berhubung Disini Berhubung Disini Tombol Ini Nggak Bisa Berfungsi Tombol On Off Ini Nggak Bisa Berfungsi Maka Dari Itu Kita Akan Melakukan Pencargeran Aja Nah Kalau Dicargerkan Itu Tetap Bisa Menampilkan Gambar LCD Nah Perhatikan Perhatikan Ya Ini Saya Tekan Tombol On Off Ini Namun Tetap Tidak Bisa Masalahnya Bukan Pada Kuningan Yang Ada Pada Tombol Yang Kita Bersihkan Tadi Bukan Nah Ini Airnya Masuk Kedalam Tombol Ini Sehingga Tombol Kotor Ya Sejenis Terjadinya Korosi Sehingga Jalurnya Terhalang Kayak Gitu Nah Ini Saya Coba Tekan Tombol On Off Tidak Ada Reaksi Dan Coba Kita Charger Nah Ternyata Di Charger Itu Beberapa Jam Ternyata Nah Tuh Teman Teman Bisa Lihat Hanya Saja Bekas Air Masih Ada Itu Udah Udah Agak Kering Dari Tiga Hari Yang Lalu Namun Disini Menampilkan Gambar Tapi Setelah Beberapa Jam Ini Hilang Gambarnya Nah Disini Saya Skip Dulu Aja Ya Nah Ini Saya Service Dulu Tombol On Off Ini Dan Untuk Service Tombol On Off Tanpa Harus Apakah Masih Mau Hidup Nah Itu Nah Di Charger Masih Masih Bisa Ya Di Charger Masih Bisa Oh Belum Di Skip Nah Ini Sudah Di Skip Saya Nyalakan Tombol On Off Nya Ya Saya Tekan Tombol On Off Nya Mau Nyala Tuh HP Namun Langsung Padam Bukan Karena Baterainya Yang Habis Melainkan LCD Terjadi Gangguan Akibat Masuk Air Itu Nah Seperti Itu Baterainya Udah Ada Terisi Tapi Ditekan Tombol On Off Dia Nyala Sampai Logo Realme Saja Kemudian Dia Mati Nah Itu Bukan Juga Karena Program Yang Error HP Ini Hidup Namun LCD Tidak Mampu Menampilkan Gambar Lama Itu Hanya Beberapa Detik Dia Langsung Mati Dan Juga Nanti Kalau Kita Sesekali Tekan Tombol On Off Ini Sesekali Dia Silahkan Cek Di Deskripsi Penggantian Tombol On Off Untuk HP Ini Bukan Penggantian Peng-Service Untuk Service Tombol On Off Tanpa Harus Diganti Silahkan Cek Deskripsi Dan Disini Saya Mencoba Menchargernya Dan Ternyata Udah Tidak Menampilkan Gambar Lagi Nah Disini Saya Skip Dan Ini Saya Sudah Pasang Saya Taruh HP Karena Orangnya Belum Ada Budget Untuk Itu Sesekali Nyala Namun Dia Padam Lagi Seperti Itu Nah Berhubung Orangnya Belum Ada Budget HP Disuruh Simpan Itu Selama Sebulanan Nah Isung Saya Buka Kembali HP Setelah Satu Bulan Itu Ternyata LCD Normal Kembali Seperti Itu Nah Disini Kita Akan Skip Ya Nah Ini Saya Skip Sudah Dan Terskip Dan Ini Akhirnya Setelah Sebulan Ternyata LCD Tidinya Tascreennya Berfungsi Sebagaimana Mestinya Saya Bahkan Udah Cek Seharian Menyetel Youtube Saya Setel Youtube Saya Diamkan HP Nah Saya Nggak Nonton Youtube Nah Saya Setel Namun Saya Tinggalkan Untuk Berkegiatan Dan Ternyata HP Nya Kagak Mati Tapi Ini Disimpan Selama Sebulan Lamanya Ini Ising Saya Pengen Ngecek Eh Ternyata Normal Nah Jadi Kalau Misalkan LCD Kamu Yang Tadinya Itu Normal Ketika Masuk Air Dia Blank Coba Coba Kamu Taruh Dulu Simpan Dulu Selama Sebulanan Siapa Tahu Nasib Baik Seperti Ini Nah Ini Nggak Ganti LCD Kalau Ganti LCD Lumayan Juga Biayanya Saya Simpan Selama Sebulan Ini Awalnya Saya Udah Fonis Rusak Ternyata Pas Disimpan Sebulan Pas Saya Iseng Ngecek Eh Ternyata Bisa Lagi Ya Tanpa Harus Ganti LCD Kalau Kamu Mengalami Hal Yang Kayak Gini Kalau Kamu Enggak Buru Pengen Gunakan HP Silahkan Simpan Dulu Aja HP Selama Sebulanan Siapa Tahu Nasib Baik Seperti Ini Tanpa Harus Ganti LCD Task Oke Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Kalau Ada Pertanyaan Komen Aja Kalau Ada Pendapat My Brother Kuu